Intro RCL 95.7 kami ada bersama Anda sama RCL Hai Meju Nandi dan juga kru yang bertugas Kita keliling lagi ke Kabupaten Sukabumi di sekitaran Sukabumi Mencari tahu produk-produk potensi-potensi apa yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi Dan potensial dan memang layak untuk kita up di RCL nge-podcast ya Dan di sebelah kanan Mei ini sudah ada ibu apa Tete ya Soalnya masih muda ada TVB panggilannya ya Dan ini adalah pelaku usaha UMKM yang ada di wilayah Kejamatan Sukaraja Dan hari ini terima kasih ya TVB sudah mau apa ya Sudah mau welcome ke kita sudah mau nerima kita untuk ngobrol seputar produknya Kalau dilihat dari depan sawat tapi sudah kelihatan ya produknya itu simping Kayaknya kalau simping itu di Sukabumi nggak susah ya Teteh Ada beberapa pelaku yang memang pelaku UMKM simping Ada beberapa di wilayah Sukabumi Tapi apa sih keunggulan dari simping TVBH ini Nanti kita ajak ngobrol langsung sama orangnya ya TVBH kalau boleh tahu sebelum ngebahas soal keunggulan dari si produk ini Kalau boleh tahu berdirinya dari tahun kapan dulu? Boleh diceritain nggak sih? Berdirinya sejak tahun 1988 Hmm udah tua banget berarti ya udah dibilang lama banget maksudnya udah legend gitu kan ya Ya itu kan dari orang tua Nah betul berarti ini memang usaha keluarga? Usaha keluarga Hmm berarti memang dari tahun 1988 konsisten sampai sekarang terus berlanjut gitu kan Tapi kalau boleh tahu kenapa yang bikin tetap mempertahankan usaha ini selain faktor ekonomi pastinya ya Karena jualnya pasti adaan gitu kan ya Selain itu apa? Karena kan kalau usaha itu kadang orang moodnya naik turun juga gitu kan Kadang alih produk gitu kan Yang bikin pengen konsisten menjalankan apa sih? Karena prospeknya semakin hari alhamdulillah semakin meningkat gitu ya istilahnya Ada keunggulan dari produk yang lainnya memang mungkin banyak ya produk simping itu Di Sukabumi aja ada berapa gitu ya Cuman kita mempertahankan keunggulan kita beda dari yang kebanyakan gitu Betul 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 Dan memang pasti Berani beda Nah betul berani beda Karena memang produk mungkin sama tapi resepnya beda gitu kan ya Dan ini kayaknya kalau dari tahun 1988 resep keluarga nih pasti ya Kuncinya ada di resep keluarga Tapi yang ngebedain simping TV Bia sama yang lain apa tuh? Dari tekstur Gak perlu boncorin resep ya gak perlu Tapi secara-secara Oke dari tekstur kebanyakan yang lain ringan Ini padat dari teksturnya gitu Terus kita juga disini keunggulannya selain itu menggunakan produk-produk yang alami Ya tanpa pemutih, tanpa pengawet, tanpa pengembang Jadi seadanya aja gitu Dan aman Aman untuk bumil, aman untuk balita, aman untuk bayi Aman Alhamdulillah Iya betul 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 Dan memang dari tekstur semua kalangan bisa ya Bisa Semua bisa konsumsi Karena kan kalau orang tua kadang repot tuh di gigi ya Ini kan bisa dilempeh Nah kayak bayi aja Kalau dikasih ini dilempeh kan pakai air liur Akhirnya lembek gitu Iya Wah luar biasa Berarti memang dari segi aman Dari segi rasa juga dijamin Kualitas apa namanya bahan pun terjamin pasti aman gitu Ini tanpa pengawet, tanpa pewarna juga Wah luar biasa Kalau untuk harganya Langsung harga ya Tapi gak apa-apa Karena kan kalau ininya Si bentuk ininya memang segede gini Atau beberapa varian Bisa dikondisikan tergantung pesanan Kalau misalkan ada kita yang kilauan boleh gitu Tapi kalau untuk ke toko-toko Customer biasa kayak gini Dengan red harga? Red harga ini kalau di pasaran Ada yang 11.012 bervariatif Tergantung ukuran tadi Iya tergantung ukuran Dan juga tergantung si apa Penjualnya Penjualnya gitu Jadi kita gak ngebatasin ya Mereka harus jual berapa Gak ngebatasin Cuman kita kan Harga eceran tertinggi Jangan sampai tinggi-tinggi banget lah Nah gitu Maksudnya kita kasih Supaya konsumen tuh Mau beli gitu kan Yang sering beli Berarti kalau dari segi rasa Ada berapa varian? Sekarang yang best seller Dua rasa teh Kencur sama bawang Biasanya simpat Cuman yang dua rasa lagi Keju sama kelapa Itu paling diterima orderan aja dulu Tergantung pemesanan Iya Tapi itu unik loh Biasanya kan kalau samping tuh Rata-rata keunggulan dikencur gitu kan Rasanya dikencur Ini tuh ada Dua variannya pun Ada rasa bawang Sama kencur Sama kencur Itu yang best seller Yang best seller Ada lagi yang tambahan Rasa kelapa Sama rasa keju Rasa keju Luar biasa Kayaknya yang dua itu juga harus dicobain ya Kalau mau beli dimana deh Sekarang penjualannya memang Offline online? Online ada Offline banyak Kalau di offline Kita ada di toko-toko Di toko-toko daerah Sukabumi Seperti toko Maju Toko Acong Toko Liana Toko CS Banyak lah di Sukabumi juga Di area Cicurug ada Kita kan sampai Cicurug Sampai Cianjur ada Di beberapa toko Kalau online kita bisa Didapetin di Sopi sama Tokopedia Ada Oh berarti memang Ada market ini juga Dari Instagram Marketplace Di Facebook ada Semua ada ya Online offline mau Tinggal disebutin teh Boleh disebutin gak Kalau di online belinya dimana? Kalau di online bisa beli di Sopi Tokopedia Bisa lewat Instagram juga Bisa boleh Facebook Ada bisa dicari Simping Febia aja Simping Febia ya Berarti nama akunnya Simping Febia semua Simping Febia Luar biasa Tapi kalau dari tahun 88 Google Maps juga boleh ada Oh di Google Maps Betul Biasanya suka ada ya Orang mau jalan gitu Benar-benar Ke ini Nah ada yang pernah Tahu dari mana Tahu dari Maps Katanya gitu Yang datang Sekitar itu ya Luar biasa Karena kita datang ke sini Juga Google Maps sih Biar udah keluar soalnya Ternyata memang Sesuai titik ya Nah betul Sesuai titik Dan memang gak kesasar Gampang lah Dicarinya ya Dan kalau misalkan Mau beli Kalau mau reseller Mau jual lagi Nerima gak Nerima Nerima ya Walaupun perseorang Atau disananya Dari luar kota Outlet gitu Boleh Boleh Bisa dikondisikan Boleh disebutin Nomor teleponnya Boleh silahkan Bisa di nomor 0813 17 0236 Atas nama Febia Boleh Siap Yang penting nanti Sosmetnya sudah disebutkan Nomor teleponnya juga Tinggal editor Tolong ya Nanti dicantungin Kalau misalkan Dari tahun 88 Berarti kan udah lama banget ya Hampir 30 tahun lebih 35 lebih Betul 35 tahun lebih Lika-liku Dari usahanya Juga pasti udah kerasa kan Ya Pahit-getirnya Asok garam Jaman covid Apalagi Ya Dalam banget itu jaman covid Tapi kita masih Alhamdulillah Masih bisa bertahan ya Di covid juga Ya walaupun ada Batasan-batasan Kayak gitulah Jadi yang memang Mempersulit pengusaha Kalau jaman covid itu PPKM itu ya Iya PPKM Akses Aksesnya Itu kan kita dibatasi Jamnya Belum lagi dari segi Apa Prokesnya juga Kadang orang kan Kita lebih ke customer itu Kadang ada rasa takut loh Jadi kan kita nyayakin Customer yang takut Betul Apalagi kita udah pede Konsumennya yang justru Agak ini-ini Gitu ya kan Tapi berbandingan setelah Karena kan 2 tahun ya Sudah 2 tahun covid Sudah mulai terasa gak sih Perubahan Udah mulai sekarang Udah mulai kita bangkit lagi Alhamdulillah Omset kita udah mulai Naik lagi Walaupun belum Secara delastif lagi gitu Kayaknya sedikit-sedikit gitu Tapi kalau boleh tahu Bocoran omsetnya Emang berapa sih? Zaman dulu lagi Sebelum ada covid Sebelum ada covid Sebelum ada covid Kita bisa tembus Sampai 4.000 pis Berarti berapa tuh? Apanya omset Sekitar 35 juta Satu bulan Satu bulan Tapi covid itu kan Yang benar-benar Daun banget gitu Luar biasa Tapi kalau seudah covid ini Atau mungkin sebelum covid Ada support dari pemerintah Setempat gak sih? Atau dari pemerintah kabupaten juga? Kayak gimana? Pemerintah kabupaten Sekarang sih kita lagi di UMKM kecamatan itu Paling supportnya ya Dari mulai berupa legalitas Kita kan udah SNI tuh Alhamdulillah support dari Pemerintah juga kan Udah ada SNI Kita bisa tembus ekspor Kalau udah siap Gitu kan udah layak Sekarang kita kan ada UMKM naik kelas Juga ya untuk tingkat provinsi Itu salah satu support dari pemerintah Saya ucapkan terima kasih sekali Betul-betul Dan memang UMKM naik kelas tuh Pertahun ini ya Sudah berjalan ya Mudah-mudahan Produk Febi ini Simping Febia Bisa tembus ekspor ya Biar kembali lagi nantinya Gitu kan ya Tapi udah gabung Asosiasi UMKM gak sih di kabupaten? Di kabupaten Paling kita tingkat kecamatan dulu Tingkat kecamatan ya Akhirnya ya memang betul-betul Tapi sudah Alhamdulillah Kita sudah tembus ke Bupati Kita sudah tembus Karena kegiatan-kegiatan Di kecamatan itu kan Akhirnya ditembuskan ke Bapak Bupati Alhamdulillah responnya bagus Luar biasa Tinggal ditunggu aja ekspornya nih Siap-siap ekspor ke luar Mudah-mudahan Mudah-mudahan Betul sekali Mudah-mudahan kita juga bisa dibawa ya Nicip-nicip Dan Samar Cel itu dia Obrolan kita dengan salah satu pelaku UMKM Di wilayah kecamatan Sukaraja Mudah-mudahan dengan Obrolan kita hari ini Makin banyak ya Yang masuk Makin banyak juga Peluang-peluang Percuanan Untuk para pelaku UMKM Kalau gitu Samar Cel itu dia Obrolan kita dengan Simping Febia Dari kecamatan Sukaraja Meju Nandi Kami ada bersama Anda Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.